Jodoh Sima Cukeranjang J.I.I.D. 5. Pedang pusaka Gim H.W. Akyam yang telah dirampas dari tangannya dan kembali ke tangan Chia Kui Hong, cucu pendekar sadis, oleh Kui Hong diserahkan kepadanya untuk dia bawa kembali ke Pulau Trapai Merah. Dia ingin menghadap suhu dan subonya, mengembalikan pusaka dan mohon ampun, ditemani oleh kekasihnya, Mayang. Melihat kesungguhan hati pemuda ini, juga karena bujukan Mayang, akhirnya Chia Kui Hong menyerahkan pusaka itu dan dua orang kekasih itu segera menuju ke Laut Selatan untuk berkunjung ke Pulau Trapai Merah, baka kisah si Kumbang Merah. Demikianlah riwayat singkat kedua orang muda-mudi yang kini sedang naik perahu hendak mendarat di Pulau Trapai Merah. Kiliong pernah tinggal bertahun-tahun di pulau ini, tentu saja dia masih hafal akan keadaan di situ dan tahu benar bagaimana harus mengemudi perahu menghindarkan tabrakan dengan batu-batu karang. Pada musim air laut surut seperti ini, ikan-ikan hiu itu kelaparan dan menjadi ganas, selalu berkeliaran di sekitar batu-batu karang ini. Di sini kita harus berhenti dan melanjutkan perjalanan ke darat dengan berlompatan dari batu ke batu. Mari beberapa kalimah yang menggerakkan pundaknya karena merasa ngeri melihat betapa dekatnya sirip-sirip ikan hiu itu meluncur di permukaan air dekat batu karang yang dia injaknya. Sekali meleset dan terjatuh ke air, moncong-moncong ikan hiu tentu akan menyergapnya dan tubuhnya akan dicabik-cabik. Mayang, sekarang pergunakan cambukmu untuk melindungi kita selagi kita berjalan dari batu ke batu menuju daratan. Setiap kali ada hiu mendekat, pergunakan cambukmu untuk melecutnya. Kalau sudah terlalu kelaparan, ada saja hiu yang berani menyerang kaki yang menginjak batu karang dengan loncatan, kata Kiliong yang juga sudah berdiri di atas batu karang dan kedua tangannya memanggul perahu kecil yang tadi mereka pergunakan untuk menyeberang ke pulau itu. Mayang mengangguk dan cambuk itu sudah berada di tangan kanannya. Benar saja ucapan Kiliong. Begitu mereka bergerak melangkah dari batu ke batu, sirip-sirip hiu itu berluncuran dari kanan-kiri. Mayang segera menggerakkan cambuknya, dan terdengarlah ledakan-ledakan kecil disusul meluncurnya ujung cambuk ke air, ke arah depan sirip-sirip itu. Memang hebat permainan cambuk gadis ini. Walaupun kekuatan cambuk itu sudah terhalang air, namun tetap saja masih mampu menembus air dan mengenai kepala hiu. Ikan-ikan itu merasa kesakitan dan melarikan diri, membuat air di sekitar situ menjadi keruh dan suaranya berdeburan. Mayang terus menggerakkan cambuknya sambil mengikuti kililong yang memanggul perahu dan yang mengenal jalan. Akhirnya mereka melalui batu-batu karang yang lebih tinggi dan tidak dapat dicapai ikan hiu dan sirip-sirip itu pun kembali ke tengah. Ih mengerikan sekali ikan-ikan itu kata mayang setelah akhirnya mereka tiba di tanah daratan. Kililong tersenyum dan menyimpan perahunya di bawah semak-semak. Sekarang kita berjalan ke tengah pulau, dan menghadap suhu dan subuh. Ah, kita harus membereskan pakaian kita agar nampak pantas, kata kililong yang membereskan pakaian dan rambutnya yang awut-awutan tertiup angin lautan tadi. Mayang mencontoh kekasihnya, membereskan pakaian dan rambutnya. Air, hatiku menjadi tegang rasanya, liong ke, kata mayang melihat betapa kekasihnya nampak begitu tegang dan gugup. Kililong mencoba tersenyum untuk menutupi ketegangan hatinya. Hati siapa tidak akan tegang? Dia kembali ke pulau itu, kepada suhu dan subuhnya setelah minggat dari situ dua tahun yang lalu sambil melarikan atau mencuri pusaka kedua orang gurunya, yaitu Pedanggin Hwe Akiam. Padahal dia tahu siapa gurunya. Suhunya adalah pendekar sadis yang namanya saja sudah membuat semua tokoh sesat di dunia persilatan gemetar ketakutan. Dan subuhnya adalah seorang wanita yang lebih galak lagi, pernah menjadi seorang datuk besar. Kalau saja dia tidak ditemani mayang, agaknya sampai bagaimanapun dia tidak akan berani mendarat di pulau ini, apalagi menghadap suhu dan subuhnya. Tentu saja aku juga tegang, mayang. Masih ingatkah engkau tehtang suhu dan subuh seperti yang kuceritakan kepadamu mayang mengangguk dan bergidik? Mereka itu tentu menyeramkan, aku agak takut, liongko, jangan takut, mayang. Engkau masih ingat pula bagaimana harus kau lakukan di depan mereka aku ingat, koko. Aku akan membela dan melindungimu, kalau perlu dengan taruhan nyawaku, mayang, engkau sungguh baik sekali. Aku makin cinta kepadamu, mayang, kata ki liong dan ia memegang tangan gadis itu, hendak menariknya mendekat. Akan tetapi mayang menahan tangannya dan memberi isyarat ke tengah pulau. Liong koko, kalau benar suhu dan subuhmu itu sehebat yang kau ceritakan, bukan tidak mungkin saat ini mereka mengamati kita. Mendengar peringatan ini, ki liong mi lepaskan pegangan tangannya seperti orang yang kena pegang ular. Dia mengangguk, mari kita ke sana, mayang. Apa yang diucapkan mayang tadi segera ternyata kebenarannya. Mereka kini tiba di pohon-pohon pertama yang merupakan hutan di pulau itu, dan di antara pohon-pohon itu nampak banyak sekali kolam ikan yang penuh dengan teratai merah yang sedang berbunga. Aduh, indahnya seperti tadi ketika menyatakan kengeriannya terhadap batu karang dan ikan hiu, kini berulang kali mayang berseru kagum akan keindahan tempat itu. Dia menghampiri tepi kolam dan menjulurkan tangannya untuk memetik setangkai bunga teratai merah. Jangan tanda seru kilong sudah menangkap pergelangan tangan kekasihnya. Tentu saja mayang terkejut sekali eh. Kenapa, Liongko kau tahu, nama pulau ini adalah pulau teratai merah? Karena adanya bunga-bunga itulah maka pulau ini dinamakan demikian. Keindahan bunga-bunga ini dijadikan nama pulau dikeramatkan dan tak seorang pun boleh merusak keindahannya. Memetik sebuah bunganya saja dapat dianggap merusak keindahan dan kalau engkau dihukum potong tangan, bagaimana aku akan dapat melindungi tanganmu ihma yang bergidik dan memandang ke arah tangan kirinya yang tadi hampir memetik setangkai bunga teratai merah. Betapa kejamnya peraturan itu, kilong tersenyum. Lupakah engkau akan julukan suhu pendekar sadis? Kalau begitu, dia benar sadis dan kejam, sungguh jahat sekali hush, jangan berkata begitu, mayang. Suhu hanya bertindak keras terhadap penjahat dan kalau engkau memetik bunga, bisa saja dituduh mencuri. Kiliong memberi isyarat kepada mayang untuk mengikutinya melanjutkan perjalanan. Kita sudah dekat. Di balik hutan kecil itulah tempat tinggal suhu. Engkau jangan berbuat sesuatu. Ikuti saja aku, akan tetapi, baru saja mereka memasuki hutan itu, tiba-tiba terdengar bentakan, berhenti dan tiga bayangan orang berkelebat dari kanan-kiri. Di depan mereka telah berdiri tiga orang laki-laki yang usianya antara 40 sampai 50 tahun, berpakaian seperti petani, wajah mereka dingin. Seorang di antara mereka, yang tertua dan berjenggot panjang, segera menudingkan telunjuknya ke arah muka Kiliong dan suaranya terdengar ketus. Kiranya engkau pengkhianat murtad. Berani engkau mengotori pulau ini maaf, paman bertiga apakah lupa kepadaku? Aku Kiliong, engkau pengkhianat. Murid murtad dan jahat. Hajar dia dan tiga orang itu sudah menerjang dan menyerang Kiliong dengan pukulan-pukulan mereka. Gerakan mereka gesit dan pukulan mereka mengandung tenaga yang kuat. Namun, mereka itu hanyalah pelayan-pelayan setia dari majikan pulau teratai merah yang telah menerima latihan beberapa macam ilmu silat dari majikan mereka. Tentu saja dibandingkan Kiliong, murid dari suami istri majikan pulau itu, mereka kalah jauh. Untung bagi mereka bahwa Kiliong yang datang untuk minta ampun dari kedua gurunya, tidak berani mencelakai mereka. Pemuda ini hanya mengelak dan menangkis saja, namun setiap kali tertangkis pukulan mereka, tiga orang itu tentu terhuyung dan terdorong ke belakang. Mereka menyerang terus dengan hati penuh kebencian. Dahulu, mereka juga sayang dan hormat kepada murid majikan mereka ini. Akan tetapi semenjak Kiliong minggat dari pulau melarikan pusaka, mereka ikit marah dan membencinya, menganggap dia sebagai musuh majikan mereka. Melihat betapa kekasihnya dikeroyok dan jelas bahwa pemuda itu sama sekali tidak mau membasas serangan para pengeroyok, melainkan mengelak dan menangkis saja, mayang menjadi marah. Ia tidak berarti lancang turun tangan, akan tetapi karena mendongkol, ia pun tidak dapat menahan dirinya dan berserulah ia dengan suara nyaring. Bagus, bagus. Beginikah caranya majikan pulau teratai merah yang bernama besar itu menyambut tamu. Sungguh tidak sesuai dengan nama besar dan kehormatannya mayang, Jangan bicara sembarangan Kiliong menegur sambil tetap menghindarkan diri dari pengeroyokan tiga orang itu dengan lakan dan tangkisan. Tiba-tiba ada angin besar yang menyambar dan tiga orang pelayan pulau teratai merah itu terjengkang dan bergulingan di atas tanah, sedangkan Kiliong sendiri terhuyung karena sambaran angin dasyat itu. Dia pun cepat menjatuhkan diri berlutut karena dia tahu bahwa suhu dan subonya yang datang melerai perkelahlan tadi. Mayang memandang penuh perhatian dan entah dari mana datangnya, seperti pandai menghilang saja, tahu-tahu di situ telah berairi seorang kakek dan seorang nenek yang usianya tentu sudah ada 70 tahun akan tetapi mereka masih nampak sehat dan bertubuh ramping tegak. Rambut mereka sudah putih, wajah sudah keriputan, namun masih jelas membayangkan ketampanan dan kecantikan di waktu mereka masih muda. Yang mengagumkan adalah meti mereka. Meti mereka masih jeli dan tajam seperti mati orang muda saja. Mereka itu bukan lain adalah majikan pulau teratai merah, yaitu si pendekar sadis Cheng Tian Xin dan istrinya, Tuan Kim Hong yang dahulu pernah berjuluk Lemsin, Malaikat Selatan. Cheng Tian Xin memandang kepada tiga orang pengeroyok tadi yang kini sudah bangkit dan berlutut menghadap mereka. Terdengar suaranya, yang lembut namun mengandung wibawa. Siapa menyuruh kalian lancang tangan menyerang orang? Tiga orang itu menyembah-nyembah dengan sikap ketakutan, dan si jenggot panjang berkata dengan suara gemetar, Harap maafkan kami, tai hiap, akan tetapi dia, dia sudahlah, pergilah kalian melanjutkan pekerjaan kalian. Tiga orang itu memberi hormat, bangkit dan pergi dari tempat itu. Kini kakek dan nenek itu memandang kepada kililong yang masih berlutut dan kepada ma yang. Guys ini tetap berdiri dan menatap mereka dengan berani. Diam-diam Tuan Kim Hong merasa tertarik dan kagum kepada gadis yang nampaknya asing itu, yang memiliki kecantikan khas Tibet. Nona, engkau tadi mengatakan bahwa kami menyambut tamu tidak sebagaimana mestinya. Akan tetapi kami tidak pernah mengundang tamu ke pulau kami. Engkau bukan tamu kami, melainkan pelanggar wilayah dan tempat tinggal pribadi kami sebutan dasru kililong berkata dengan suara lemah. Diam kau. Aku tidak mempunyai seorang murid macam engkau. Nenek itu menghardik. Ma yang merasa penasaran sekali. Nenek ini terlalu galak, pikirnya. Akan tetapi karena nenek itu adalah guru kililong, ia pun tidak berani bersikap tidak sopan. Locian PWE, teguran locian PWE tadi sungguh tidak dapat ku terima begitu saja. Tidak seorang pun di dunia ini yang tidak melanggar wilayah yang bukan miliknya. Apakah hewi locian PWE, kedua orang tua gagah, selama hidup, sejak lahir sampai sekarang, berdiam terus di sini? Kalau jiwi keluar dari pulau ini, berarti jiwi sudah melanggar wilayah yang bukan milik jiwi, apalagi kalau mendarat di seberang sana, menjelajah gunung-gunung, kota dan dusun, entah berapa banyak wilayah bukan milik jiwi yang dilanggar. Pulau ini merupakan sebagian kecil dari bumi, tentu saja sewaktu-waktu didatangi orang. Dan kalau kami datang ke sini, bukan bermaksud melanggar wilayah jiwi, melainkan ada keperluan, maka sudah sepantasnya disambut sebagai tamu kakek dan nenek itu saling pandang dan sinar mati mereka saja yang maklum bahwa mereka diam-diam merasa kagum dan tertawa. Kalau saja di situ tidak ada kililong yang kemunculannya membuat mereka terkejut dan marah, tentu mereka sudah tertawa gembira mendengar ucapan gadis peranakan Tibet yang lincah itu. Gadis itu mengingatkan mereka kepada cucu mereka, Tia Kui Hong. Hem, bocah lancang mulut nenek Tuan Kim Hang menghardik. Engkau bilang datang ke sini ada keperluan. Keperluan apakah? Hayo katakan agar kami pertimbangkan apakah pantas engkau kami layani ataukah tidak aku pun tidak minta jiwi layani karena keperluanku hanyalah menemani liong koko ini untuk menghadap jiwi. Dialah yang mempunyai keperluan dengan jiwi locian pual, bukan aku, tentu saja kakek dan nenek ini kini memandang kepada kililong yang sejak tadi menundukkan mukanya. Pemuda ini diam-diam memaki mayang karena menganggap sikap gadis itu terlalu berani dan tentu akan membuat suhu dan subonya semakin marah kepadanya. Hem, orang sesat dan murtad. Mau apa engkau datang ke sini? Betapa berani hiyah mengantarkan nyawa kepada kami kata Cheng Tian Xin dengan suara yang keren. Suhu dan subo, ampunkanlah Teo Chu. Teo Chu memang telah melakukan dosa besar terhadap Suhu dan subo. Teo Chu telah sadar dan menyesali kesalahan Teo Chu, dan hari ini Teo Chu datang menghadap Suhu dan subo untuk mengembalikan ginhwa kiam dan Teo Chu siap menerima hukumam apapun yang akan jiwi jatuhkan kepada diri Teo Chu. Berkata demikian, Kiliong mengambil pedang ginhwa kiam dengan sarungnya, dan dengan kedua tangan dia memegang pedang dan sarungnya itu di atas kepala dan dia pun menyerahkannya kepada kedua orang gurunya sambil berlutut. Tiba-tiba nenek itu menggerakkan kepalanya dan sinar putih menyambar ke arah pedang itu. Mayang terbelalak kagum. Ia melihat betapa rambut nenek penuh huban itu ternyata panjang sekali dan kini rambut itu telah menotok kedua pergelangan tangan Kiliong sehingga kedua tangan itu menjadi lumpuh dan pedang yang dipegangnya terlepas. Akan tetapi pedang itu telah digulung ujung rambut yang kini membawa pedang itu ke arah si nenek yang menangkapnya dengan tangan kanan. Setelah memandangi sejenak, nenek itu menyerahkan pedang kepada suaminya, kemudian ia menggelung kembali rambutnya yang terlepas dari sanggulnya. Ceng Tehian Sin mencabut pedang itu. Nampak sinar perak berkilauan dan dia pun mengangguk-angguk, lalu menyimpan kembali pedang ke dalam sarung pedang. Manusia laknat. Apakah setelah mengembalikan pedang ini, desamu akan menjadi bersih begitu saja? Engkau tidak layak lagi untuk hidup di dunia, hanya akan mendatangkan kejahatan saja kata nenek To Am Kim Hang dan kini ia bergerak ke depan, melangkah mendekati Kiliong dan siap untuk membunuh bekas murid itu dengan sekali pukul. Akan tetapi tiba-tiba Mai yang meloncat ke depan Kiliong, menghadang dan gadis ini kelihatan marah seperti seekor harimau betina melindungi anaknya yang akan diganggu. Ini sungguh tidak adil terlak Mai yang penasaran. Nenek itu mengerutkan alisnya, menatap tajam wajah gadis itu. Apa kau bilang? Kami tidak adil. Anak lancang mulut, berani engkau mengatakan kami tidak adil. Bedebah ini telah kami didik selama bertahun-tahun, dan apa yang dia lakukan untuk membalas budi kami? Dia minggat dari pulau ini, membawa harta dan pusaka. Dan sekarang engkau berani mengatakan bahwa kami tidak adil. Apa engkau sudah bosan hidup aku tanul locian PWE? Aku tahu bahwa Liongko pernah menjadi murid jiwi di sini kemudian melakukan penyelewengan, minggat dan melarikan pusaka. Kalau pada waktu itu jiwi mengejar dan membunuhnya, hal itu memang sudah, sepantasnya. Akan tetapi sekarang persoalannya menjadi lain. Dia telah menyadari kesalahannya, merasa menyesal dan bertobat. Dia menghadap jiwi untuk mengakui kesalahan, mengembalikan pedang pusaka, bahkan menyatakan siap menerima hukuman. Dia datang dengan itikat baik, akan tetapi jiwi bahkan hendak membunuhnya. Mana bisa ini dikatakan adil? Beginikah sikap tokoh-tokoh besar yang bijaksana? Ataukah hanya ulah orang yang berhati kejam sekali mayang? Jangan kurang ajar engkau kililong berseru, khawatir sekali karena kini dia merasa pasti bahwa suhu dan subonya akan membunuh mereka berdua tanpa ampun lagi. Akan tetapi, kembali kakek dan nenek itu saling pandang, dan anehnya, nenek itu melangkah mundur lagi dan berdiri di samping suaminya seperti tadi, sikapnya hendak turun tangan membunuh kililong sudah lenyap sama sekali. Hem, anak berani mati. Siapakah engkau dan mengapa pula engkau membela orang murtad ini mati-matian? Tanya Cheng Tian Xin dengan suaranya yang lembut. Kini mayang memberi hormat dengan membungkuk dan merangkap kedua tangan di depan dadanya. Namaku mayang, dan liong ku adalah sahabatku yang pernah menyelamatkan aku dari tangan orang jahat. Melihat dia telah bertobat, maka aku ingin menemani dia menghadap Jiwi di sini dan mohon pengampunan. Aku percaya bahwa Jiwi sebagai dua orang tokoh besar tentu akan suka mengampuninya. Ah, engkau kira kami yang telah dikhianatinya itu akan suka menerimanya kembali sebagai murid kami Cheng Tian Xin berkata sambil tersenyum dingin. Dia terlalu jahat kami harus menghukum keparat ini dan engkau tidak berhak mencampuri urusan kami, mayang, kata pula Tuan Kim Hong. Siapa esil gurumu yang tidak mampu mengajarmu untuk bersikap sopan dan tidak mencampuri urusan orang lain? Guruku bernama Kimo Sian Kou yang tinggal di puncak awan Kewo di Mingjing San, jawab mayang. Kembali suami istri itu saling pandang. Mereka sudah mengenal nama itu dan maklum bahwa guru gadis itu merupakan orang yang setingkat dengan mereka, berwata aneh namun tidak pernah digolongkan sebagai tokoh sesat. Tidak mengherankan kalau tokoh itu mempunyai seorang murid wanita yang begini ungal-ugalan dan berani mati. Akan tetapi Tuan Kim Hong adalah seorang nenek yang keras hati dan tidak mau mengalah, apalagi terhadap kemosian Kou yang dianggap sebagai saingannya di dunia persilatan. Tidak peduli siapa guru nu, engkau tetap tidak boleh mencampuri urusan kami. Aku harus membunuh si laknat yang durhaka dan murtad ini loh Cian Pwe, jangan tandas rumah yang kembali menghadapi nenek itu dan melindungi Kiliong, bocah lancang. Berani engkau menghalangi aku bertindak terhadap bekas muridku sendiri di pulauku sendiri Tuan Kim Hong membentak, kini marah sekali karena merasa ditantang seorang bocah. Walaupun Cheng Tian Shi tidak ingin membunuh bekas murid itu, dia tidak mencegah istrinya karena dia beranggapan bahwa kalau istrinya membunuh Kiliong, hal itu tidak dapat disalahkan. Loh Cian Pwe, aku tidak berani menghalangi tindakan Loh Cian Pwe. Eh, hanya aku sudah berjanji akan membela Liongko dengan taruhan nyawa untuk membalas budinya. Juga aku hanya ingin memperingatan Loh Cian Pwe agar Loh Cian Pwe bertindak adil seadil-adilnya, juga kalau Loh Cian Pwe membunuh Liongko, hal itu berarti bahwa Enci Chia Kui Hong adalah seorang penipu besar nenek itu sudah mengepal tangannya. Mendengar kalimat terakhir tentang Chia Kui Hong, kepalan tangannya terbuka lagi dan matanya terbelalak memandang kepada Mayang. Mayang, apa maksudmu? Apa hubungannya Kui Hong dengan urusan ini? Tanya Nenek Tuan Kim Hong. Enci Kui Hong telah memaafkan Liongko dan bahkan menganjurkan agar Liongko menghadap Jiwi. Kalau sekarang Liongko di sini dibunuh, bukankah itu berarti bahwa Enci Kui Hong sengaja menipu Liongko agar dibunuh Ceng Pian Sin mengerutkan alisnya? Bagaimana kami dapat percaya bahwa kalian sudah bertemu dengan Kui Hong? Kalau ia bertemu dengan dia, tentu Kui Hong telah merampas Gin Hawe Akyam ini dari tangannya dari bukannya yang mengembalikannya ke sini. Kiliong mengangkat mukanya hendak menjawab, akan tetapi begitu bertemu pandang dengan suhunya, dia menunduk kembali dan tidak berani bicara. Sinar mati suhunya demikian tajam dan marah, membuat dia menjadi gentar. Akan tetapi Mayang sama sekali tidak takut. Terserah Lucian PWM mau percaya kepadaku ataukah tidak. Akan tetapi yang jelas, pedang itu sudah lama sekali terampas dari tangan Liongko, dan yang merampasnya bukan Enci Kui Hong. Ye yang merampasnya adalah kakakku, yang membantu Enci Hong dan kemudian mengembalikan pedang itu kepada Enci Kui Hong. Hmm, siapakah kakakmu itu Mayang mengangkat muka dan membusungkan dadanya yang sudah besar itu. Kakakku adalah seorang pendekar sakti, namanya Teng He. Locian PWM hendak mengetahui siapa guru kakakku? Bukan Subo, akan tetapi gurunya banyak, diantaranya menurut cerita kakakku adalah Sitian Lama, Chiu Sian Sien Kai Pemau San Jin, Seng Lo Jin, dan lain-lain. Kakakku sakti dan hebat sekali kembali kakek dan nenek itu saling pandang. Diam-diam mereka terkejut karena nama-nama yang disebut gadis itu adalah nama orang-orang yang tinggi sekali tingkatnya di dalam dunia persilatan. Kalau Kui Hong sudah menerima kembali pedang ini, kenapa sekarang bukan dia yang membawanya pulang ke sini? Cheng Tian Sin mengejar karena dia tidak dapat percaya begitu saja. Sudah kukatakan bahwa Enci Kui Hong memaafkan Liong Kuo. Bahkan Enci Kui Hong menyetujui kalau Liong Kuo kembali ke sini menghadap Jui, mengembalikan Gin Hawe Akyam dan mohon ampun. Karena itu, dengan senang hati Enci Kui Hong memberikan pedang pusaka itu kepada Liong Kuo, aku tidak percaya nenek toan Kim Hong membentak. Mayang bersungut-sungut. Percaya atau tidak terserah, akan tetapi begitulah kenyataannya. Kalau Jui tetap hendak membunuh Liong Kuo, bunuhlah aku juga, akan tetapi Jui akan menjadi orang-orang yang paling tidak adil di dunia ini dan Enci Kui Hong menjadi pembohong terbesar di dunia. Nah, Locian Pwe boleh membunuh kami gadis itu berdiri menghadang antara kakek dan nenek itu dan Kui Hong, mengembangkan kedua lengannya seolah siap untuk menerima pukulan maut. Ia berada dalam bahaya maut. Tidak pernah ada orang yang menantang nenek toan Kim Hong dapat keluar dengan selamat. Nenek itu sudah menjadi merah mukanya dan matanya memancarkan sinar berapi. Cheng Tian Xin melihat keadaan istrinya ini dan maklum bahwa sekali istrinya menggerakkan tangan, pemuda dan gadis itu tentu akan tewas seketika. Maka, dia pun sudah mendahului melangkah maju sehingga istrinya menahan gerakannya. Ki Leong, benarkah apa yang dikatakan oleh gadis ini baru sekarang kakek itu bicara langsung ditujukan kepada Ki Leong. Sejak tadi, kakek dan nenek itu tidak sudi bicara dengan dia, hanya bicara kepada Mayang. Ki Leong yang masih berlutut itu segera merangkap kedua tangan dan mengangguk dengan sikap merendah sekali. Suhu yang mulia, semua yang diceritakan Mayang memang benar, akan tetapi mohon suhu dan suhu sudi memaafkan kelancangan Mayang. Ia tidak bersalah dan biarlah teucu yang menanggung semua hukuman, huh, gadis yang kasar ini jauh lebih berharga daripada kamu nenek Toan Kim Hang berseru. Ia jujur dan terus terang, tidak seperti kamu yang licik dan curang biarpun ia masih marah sekali, namun kini nenek Toan Kim Hang merasa ragu untuk membunuh Ki Leong. Kalau benar seperti dugaannya bahwa Mayang terlalu jujur untuk berbohong, maka Kui Hang memang sudah memaafkan Ki Leong. Padahal, minggatnya Ki Leong dari pulau itu dan membawa pergi pusaka Gin Hawe Akyam adalah karena gara-gara Kui Hang. Ki Leong tergila-gila kepada Kui Hang dan berani menggodanya, bahkan berniat cabul. Kui Hang menolak dan karena dia ditegur dan merasa malu, maka Ki Leong milarikan diri. Kesalahannya yang terbesar adalah oleh peristiwa Kui Hang. Kalau kini Kui Hang sendiri sudah dapat memaafkan Ki Leong, bagaimana mereka yang pernah menjadi guru pemuda itu berkeras hendak membunuhnya? Ia menyerahkan saja kepada suaminya yang ia tahu amat bijaksana dan dapat mengambil keputusan tepat. Ki Leong, kami belum dapat menerima keterangan itu begitu saja. Kami belum tahu apakah benar engkau telah bertaubat, dan apakah benar Kui Hang telah memaafkanmu. Kami baru akan percaya dan mempertimbangkan apakah kami dapat mengampunimu kalau engkau dapat membawa bukti dari Kui Hang. Syukur kalau Kui Hang dapat datang sendiri memberi keterangan kepada kami. Kalau tidak, sedikitnya harus ada surat tulisan cucu kami itu. Nah, kami sudah cukup lama bicara. Pergilah kalian berdua sebelum kami mengubah keputusan kami. Mayang hendak membantah, akan tetapi Ki Leong memegang tangannya dan menarik gadis itu untuk berlutut. Mayang terpaksa berlutut pula di samping Ki Leong. Te Ocu mengaturkan banyak terima kasih atas budi kecintaan Suhu dan Subo yang sudah mengampuni kami. Karena sudah jelas perintah Suhu, Te Ocu mohon diri untuk melaksanakan perintah itu. Te Ocu akan mencari Nona Chia Kui Hang dan mendapatkan bukti darinya, kakek dan nenek itu hanya membuat gerakan seperti mengibaskan tangan dan tubuh kedua orang muda itu seperti disambar angin yang amat kuat, membuat mereka terguling-guling sampai jauh. Ketika mereka berdua akhirnya dapat bangkit, dua orang kakek dan nenek itu telah lenyap dari es itu. Aih, betapa kejamnya tandas rumah yang berseru lirih, akan tetapi Ki Leong sudah menyambar lengan gadis itu dan ditariknya, diajak lari meninggalkan hutan itu menuruni bukit menuju ke pantai di mana dia menyimpan perahunya tadi. S.S.T.T.T., diamlah, Mayang dan jangan bicara lagi. Masih untung kita dapat meninggalkan pulau ini dalam keadaan hidup dan sehat. Suhu dan subuh telah mengampuniku, memberi kesempatan kepadaku. Kita patut bersyukur, hem, kemana kita akan pergi sekarang tanya Mayang. Ki Leong memanggul perahunya. Persiapkan camrukmu untuk menghalau ikan-ikan hiu itu. Kita berlayar lagi, menuju ke darat, kemudian kita mencari nona Cia Kui Hong. Mayang mengikuti pemuda itu melangkah dari batu ke batu sambil bersungut-sungut. Kita harus bersusah payah lagi mencari N.C. Kui Hong. Padahal dari sini kita dapat langsung ke barat menemui ibuku dan subuhku untuk membicarakan urusan kita. Kita lewati tempat berbahaya ini dulu, nanti kita bicara lagi tentang itu, Mayang. Seperti ketika mendarat, mereka melalui bagian yang lebih dalam di mana ikan-ikan hiu-hiu remudik, siap menyambar kaki mereka di antara batu-batu karang. Kini, karena hatinya mendongkol, Mayang mengamuk dengan cambuknya. Ia menyerang sepenuh tenaga sehingga sirip hiu yang terkena cambuknya pun patah dan lecet-lecet. Karena ada ikan yang berdarah terkena cambuknya itu, terjadilah perkelahian antara mereka sendiri. Hiu yang terluka menjadi sasaran serangan ikan-ikan ganas itu dan air laut di sekitar batu-batu itu pun menjadi merah. Mayang bergidik sendiri karena merasa ngeri ketika mereka sudah menurunkan perahu dan mulai mendayung perahu ke tengah. Setelah kililong memasang layar kecil dan perahu meluncur cepat, barulah mereka dapat duduk santai dan bercakap-cakap. Mayang, sebelum kita menemukan nona kuihang dan mendapat bukti darinya, hatiku belum merasa tenteram. Bagaimana hatiku dapat tenteram sebelum aku diterima kembali oleh Suhu dan Subo, setidaknya aku tidak akan dimusuhi? Tentang urusan kita dengan ibumu dan Subomu, perlu apakah khawatirkan? Bukankah kita memang sudah menjadi calon jodoh masing-masing? Kita saling mencinta dan itu sudah lebih dari cukup, Mayang. Kita dapat segera menjadi suami istri, kalau engkau menghendaki. Kita dapat minta seorang pendekta di kuil untuk menikahkan kita, Mayang cemberut. Tidak. Sampai mati pun aku tidak sudi menikah sebelum mendapat restu dari ibu dan Subo. Aku adalah puteri ibu, dan aku adalah murid Subo. Sebagai anak dan murid aku harus berbakti kepada ibu dan Subo. Tanpa restu mereka, bagaimana aku dapat menjadi istri orang? Ayahku yang sudah tewas itu boleh menjadi JHW Acat, penjahat cabul, akan tetapi aku tidak sudi menjadi seorang wanita yang melanggar tata susila. Kita harus menikah dengan restu ibu dan Suboku, baru aku suka menjadi istrimu, Liongko, akan tetapi kita saling mencinta, Mayang. Tidak ada halangan apapun lagi yang, Liongko. Kita ini manusia, bukan binatang. Kita mengenal hukum, peraturan, kebiasaan umum, tata susila. Dan perjodohan belum kuat benar kalau hanya didasari cinta semata. Kita pun tidak tahu apa cinta itu, apakah abadi atau tidak. Harus disertai pula ikatan hukum dan peraturan, terutama tidak meninggalkan kebaktian terhadap orang tua kita. Dan engkau sendiri, bagaimana, Liongko? Engkau tidak pernah menceritakan tentang orang tuamu, ayah ibuku telah tiada, Mayang. Ah, kasihan engkau, Liongko. Baiklah, kita mencari Enci Kuihang lebih dulu. Setelah itu, baru kita pergi ke Ningling San, mereka melanjutkan pelayaran dan gadis itu melihat betapa kini terjadi perubahan dalam sikap Tilong. Pemuda itu nampak banyak melamun dan seperti orang yang berduka. Ia hanya menduga bahwa tentu pemuda itu teringat akan orang tuanya, dan juga menyesali semua kesesatannya yang lalu. Maka ia pun mendiamkannya saja onolodewe, kazet onolocilokgun tanda selugau kiasan berseru dengan matel, terbelalak. Pada saat itu, hatinya diliputi kekagetan, keheranan dan juga kekhawatiran, walaupun ada juga perasaan girang melihat munculnya murid kepercayaan itu. Cio Gun bukan saja merupakan murid Chinling Pai di bawah pimpinannya sendiri, akan tetapi juga telah ia tarik sebagai pembantu utamanya dalam mengurus Chinling Pai selama dia mewakili ketua Chinling Pai, yaitu Cia Kuihang yang sedang pergi merantau. Tentu saja dia terkejut karena murid inilah yang pertama kali menghilang bersama dua orang murid Chinling Pai lainnya ketika pergi berburu. Dan sebelum mereka dapat ditemukan, kakek Cia Kong Liang dan cucu yang masih kecil, yaitu Cia Kuibu, telah menghilang pula. Bahkan peristiwa aneh itu disusul dengan lenyapnya Cia Hui Song dan istrinya, Cheng Sui Chin ketika suami istri itu berturut-turut pergi mencari putra dan ayah mereka. Dia telah mengerahkan anak buah Chinling Pai untuk mencari jejak mereka yang hilang secara aneh, namun belum juga berhasil dan malam ini, selagi dia berada di kamarnya, daum jendela kamarnya diketuk orang perlahan-lahan dari luar. Siapa tanda tanya Gou Kiyang San bertanya dari dalam. Semenjak peristiwa lenyapnya tokoh-tokoh penting Chinling Pai, dia selalu merasa curiga dan khawatir. Tentu saja ketukan di jendela itu membuat dia curiga. Kalau ada murid Chinling Pai yang perlu bicara dengan dia, tentu akan mengetuk daun pintu, bukan jendela. Dan di tengah malam pula, teucu datang, suhu, harap dibuka jendela, hampir Kiyang San tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Dia lalu membuka jendela kamarnya dan sesosok bayangan melompat masuk ke dalam kamarnya. Tentu saja dia terkejut, heran, khawatir dan juga girang ketika melihat bahwa bayangan itu bukan lain adalah Ciyok Gun, murid yang dicari-cari selama ini. Ciyok Gun, engkau? Apa, apa yang terjadi? Tanyanya gagap dan bingung. Ciyok Gun memberi isyarat kepada suhunya agar tidak membuat gaduh dan dia pun bicara dengan suara lirih. Suhu, harap jangan berisik. Teucu tahu di mana adanya sukong Kiyakong Liang, supek Kiyahui Song, supek Bo Cheng Sui Chin, dan juga adik Kiyaku Ibu. Akan tetapi jangan membuat ribut. Marilah, Suhu, teucu antarkan Suhu melihat mereka, dapat dibayangkan betapa kaget dan girangnya rasa hati Kiyang San mendengar berita yang mengembirakan ini. Akan tetapi dia juga merasa heran dan bingung mengapa pembantu yang sangat dipercayanya ini bersikap demikian aneh dan penuh rahasia. Akan tetapi kegembiraannya untuk segera melihat gurunya dan suhengnya, dia pun mengangguk dan keduanya lalu berlomcatan keluar dari jendela kamar itu, menutupkan daun jendela dari luar. Kemudian Gou Kiyang San mengikuti muridnya menyusup keluar dari perkampungan Chin Ling Pai. Malam telah larut, bahkan lewat tengah malam, maka para penjaga dan peronda hanya berkumpul di gerdu penjagaan dan membuat api unggun melawan hawa dingin. Dengan mudah guru dan murid yang merupakan orang pertama dan kedua di Chin Ling Pai pada waktu itu, keluar dari perkampungan dan Gou Kiyang San terus mengikuti muridnya yang berlari-lari menuju ke sebuah bukit. Dapat dibayangkan betapa kaget dan heran rasa hati Kiyang San ketika muridnya membawa dia ke depan sebuah bangunan besar yang tersembunyi di tengah hutan di lareng bukit itu. Setahu dia, di situ tidak ada bangunannya. Dia hendak bertanya, akan tetapi Chin Ling Pai sudah membisikinya. Hati-hati, suhu, jangan mengeluarkan suara lakuti saja teucu, biarpun hatinya merasa tidak enak nih lihat sikap muridnya, yang kini penuh rahasia itu. Dia pun mengikuti saja ketika Chiyok Bun mengajaknya memasuki bangunan itu dengan menyelingap melalui sebuah pintu kecil di dalam kebun atau pekarangan samping. Tak lama kemudian, muridnya sudah mengajaknya mengintai dari lubang dan diami lihat betapa gurunya, Chia Kong Liang, sedang tidur nyenyak bersama cucu gurunya, yaitu Chia Ku Ibu. Jelas bahwa keduanya sehat dan sedang tidur nyenyak di dalam kamar tahanan yang kokoh kuat dengan pintu berjendela dan beruji baja itu. Dan di sebelah sana, dia melihat pula suhengnya, Chia Hui Song, juga tidur pulas di dalam sebuah kamar tahanan lain, sedang di kamar ketiga dia melihat Cheng Sui Chin juga tertidur pulas.